Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah! Burbangsa satu! Burbangsa satu! Bangsa yang gandrung! Sederolun ribuan mahasiswa kami siang berkumpul di Banda Aceh menggelar unjuk rasa di Simpang 5 dan gedung BPR Aceh. Pada titik kumpul pertama, di Bundaran Simpang 5, mahasiswa memulai orasinya secara bergantian menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK, RUU, KUHP, dan beberapa lainnya. Tak ketinggalan, beragam poster diusung berisi sindiran terhadap kebijakan yang dikritisi. Ada 700 petugas keamanan yang setidaknya mengawal aksi damai ini. Jumlah masa yang begitu banyak bahkan membuat polisi menutup sementara akses lalu lintas dari Simpang Jambotape hingga ke Simpang 5. Konsentrasi masa kemudian berpindah ke gedung BPRA. Di sini Sederolun penampilan teatrikal menjadi pembuka aksi mahasiswa. Sayangnya, proses pengambilan video di momen ini tidak berjalan lancar karena masa mendesak awak media untuk mundur. Aksi ini juga berlanjut ke dalam ruang sidang utama DPR Aceh. Tak hanya mahasiswa, terlihat juga beberapa peserta aksi berseragam siswa sekolah menengah atas. Sementara beberapa mahasiswa berdialog dengan Wakil Ketua DPRA T. Irwan Johan, beberapa lainnya tampak duduk di kursi dewan dan bahkan di lantai. Ada tuntutan lain di sini, yakni meminta DPRA agar mendatangkan 13 anggota DPR RI asal Aceh. Namun, Irwan Johan menyebut pihaknya tak berwenang kecuali oleh pimpinan partai politik. Pertanyaan yang bisa pemerintahkan dia. Itu kan nggak mungkin kami bergerak. Itu kan dari DPRA. Nah, berarti umumnya satu partai dengan dia. Di DPRA misalnya, ada tiga orang menontonan DPRA dari DPR RI. Termasuk Ketua PKNI saja. Dia yang bisa pemerintahkan nasib yang mil. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.